Oke balik lagi bersama saya di channel YouTube The Man Project Kali ini kita akan rakit-merakit lagi ya men Yaitu sebuah spot welding atau spot welder atau las titik yang dapat kita gunakan untuk mengelas sebuah baterai Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu apa itu spot welder Yaitu adalah alat untuk menyambung dua atau lebih lembaran rokam dengan menggunakan tekanan dan panas dari arus listrik Mungkin kali ini kita akan merakit dengan versi yang sederhana dulu ya men Dan di next video saya akan merakit sebuah spot welder dengan versi industrial Dimana dapat kita gunakan untuk sebuah pengelasan titik dengan jumlah yang banyak Hasil maksimal dan pastinya dapat digunakan untuk mengelas berbagai macam ukuran baterai Elektronik, pemeliharaan barang, papan sirkuit, dan lain-lain Oke jadi kurang lebih bentuknya seperti ini men ya Sangat sederhana, praktis, dan sangat ringkas Dan untuk suple daya utamanya kita menggunakan sebuah aki Dan dipastikan untuk akinya ini minimal 5A ya men untuk arusnya Namun lebih disarankan minimal 7,5A Jika arusnya kurang maka akan percuma karena plat nikel tidak akan menempel meskipun dilakukan berulang kali Jadi yang terjadi hanya panas dan percikan api Bahkan bisa mengakibatkan kerusakan pada alat dan perahannya men Lalu untuk bagian ujung pengelasan ini saya menggunakan sebuah kawat tembaga Jadi untuk kawat tembaga ini saya dapatkan dari kabel ankle ya men Yang isinya full tembaga Namun sebenarnya ini kurang besar tapi tidak masalah Setelah itu saya juga pakai 2 capit buaya seperti ini Lalu 1 buah tombol saklar pass on Jadi ketika ditekan on dilepas off Sedangkan untuk bodinya saya menggunakan pipa shock dengan 2 ukuran Yang besar ini ukuran 2 inch sedangkan yang kecil ukuran 1,5 inch Sedangkan untuk kabelnya saya menggunakan kabel serabut Untuk audio ini kebetulan men Untuk ukurannya ini di 4mm Setelah itu untuk sweetnya saya menggunakan sweet starter Atau biasa disebut bedding starter ya men seperti ini Pastikan jika kalian beli pilih yang original saja men ya Dan kebetulan saya sendiri ini beli yang harganya Rp45.000 Dan kebetulan yang ori kosong Untuk yang ori itu harganya sekitar Rp110.000 Namun itu jauh lebih awet daripada yang biasa Karena memang untuk harganya sendiri banyak sekali ya men Ada yang Rp18.000 Namun itu mudah sekali rusak Sebenarnya selain menggunakan sweet starter seperti ini Kalian juga bisa menggunakan relay seperti ini men Ini juga bisa kita gunakan Namun kali ini saya akan pakai sweet starter saja Karena sweet starter ini hanya berperan sebagai jembatan kabel positif Lalu saya juga siapkan sepasang karet pengaman kabel Lembaran PVC dan juga konektor kabel seperti ini Lalu sepasang skun yang ukuran lubangnya sama dengan banding starter Baiklah men jadi semua ini adalah komponen-komponen yang saya gunakan Dan pastinya untuk link pembelian sudah ada di keterangan video Mari kita lanjut cara merangkainya Oke men ini akan kita kerjakan di bagian pipanya terlebih dahulu Untuk letak saklar Ini akan kita lubangi di bagian atas Untuk lubanginya pun saya menggunakan matabor spiral Lalu kita coba saklar kita masukkan Setelah pas seperti ini Kita sisihkan terlebih dahulu Lanjut kita kerjakan di bagian sweet starter atau banding starter motor Lalu untuk skun kita siapkan juga Dan pastinya kabel serabut seperti ini Ini kebetulan untuk kabelnya sudah saya potong sekitar 50 cm Dan kita pasang skun di bagian ujungnya Oke lalu kabel warna hitam di bagian banding starter Atau kabel yang warna apapun Ini sama saja Bolak balik sama saja Kita sisihkan seperti ini Lalu agar lebih kuat Pastinya akan kita solder dan kita berikan timah Oke jika sudah selesai Biar lebih aman Pastinya akan kita berikan solasi seperti ini Lalu kita pasangkan di salah satu kaki banding starter Ini untuk letak kakinya terseramen yang kanan ataupun yang kiri Itu sama saja Lanjut setelah itu kita siapkan potongan kabel warna merah juga Dan ukuran kabelnya ini saya potong sekitar 20 cm Lalu di bagian ujung kita berikan skun dan kita kencangkan Setelah itu tidak lupa setiap penyambungan skun kita solder menggunakan timah Dan pastinya agar lebih aman kita berikan solasi Oke setelah selesai akan kita pasang di kaki banding starter yang belum kita pasangkan kabel Oke untuk hasilnya kurang lebih seperti ini Jadi kabel yang panjang ini nanti yang menuju ke aki Sedangkan yang pendek nanti ke ujung tembaga Untuk pengelasan Oke lanjut kita kerjakan untuk kabel yang warna hitam Ini untuk ukuran potongannya kita samakan saja Dan kebetulan ini tadi saya salah potong men Akhirnya saya sambung kembali Setelah itu kita berikan potongan kabel warna kuning seperti ini Dan kita sambung di tengah-tengah kabel seperti ini men Dan pastinya akan kita solder menggunakan timah Agar lebih kuat Setelah menyolder pastinya akan kita balut menggunakan solasi kabel Baiklah men jadi kurang lebih seperti ini untuk proses penyambungannya Lanjut setelah itu untuk banding starter yang sudah terpasang kabel merah Ini kita berikan double tip tebal seperti ini Jadi double tip tebal ini nanti untuk merekatkan ke dalam pipa Oke untuk pipanya kita ambil terlebih dahulu bagian saklarnya Lalu kita masukkan Untuk kabel pendek ini kita masukkan ke arah depan Lalu untuk banding starternya kita tempelkan di dindingnya seperti ini men Setelah itu untuk kabel yang warna hitam ini kita ambil juga Dan kabel yang agak pendek kita masukkan ke depan juga Seperti ini Dan saatnya saklar kita pasang Jika sudah kurang lebih seperti ini Lalu kita akan solderkan di kaki saklar untuk kabel warna kuning Ini bolak-bolak terseramen sama saja Yang penting untuk kabel warna kuning kita solderkan semua di kaki saklar Agar lebih aman pastinya akan kita berikan solasi bakar di tiap kaki saklarnya Oke sudah selesai dan waktunya kita tutup Oh iya untuk tutup bagian atasnya atau cover bagian atas Ini akan kita lubangi terlebih dahulu dua lubang ya men Untuk tempat kabel keluar Setelah lubang jadi Kita pasang untuk karet pengaman kabel Untuk keduanya kita pasang seperti ini Lalu untuk bagian belakang kita berikan sedikit lem terkuat di dunia Lanjut setelah proses pengeleman Untuk kabel kita masukkan keduanya Kabel warna hitam dan juga kabel warna merah Lalu kita pasang dan kita paskan seperti ini Setelah itu untuk tepi-tepinya kita berikan lem terkuat di dunia Oke baiklah kurang lebih hasilnya seperti ini Lalu untuk kabel yang panjang menuju ke aki Ini kita pasang dua buah capit buaya Pastinya untuk kabel merah ke capit buaya yang merah Dan kabel yang hitam ke capit buaya yang hitam Lanjut agar lebih kuat Pastinya akan kita solder di bagian sambungan antara kabel ke capit buaya Oke men ini sudah hampir selesai Saatnya kita kerjakan kabel yang bagian depan Yang menuju ke tembaga Kita ambil lembaran pipa PVC seperti ini Dan kita akan berikan lubang dua buah Kurang lebih satu sentimeter untuk jaraknya Lalu setelah itu untuk konektor kabel Kita pasang di sini dan kita lem Agar lebih kuat ini saya berikan serbuk gergajian pipa seperti ini Lalu kita berikan lem terkuat di dunia pastinya Dan hasilnya kurang lebih seperti ini men Ini sedikit melepuh dan pastinya ini kuat sekali Oke lanjut untuk potongan tembaganya Kita sisipkan seperti ini Lalu kita kunci di konektor kabel Oke kurang lebih seperti ini men Untuk tata letaknya bagian ujung sedikit kita bikin tirus Lalu akan kita sambungkan di bagian kedua kabel warna hitam dan merah Oke ini setelah selesai saya sambung Dan untuk penyambungannya kita menggunakan timah dan solder Lalu setelah itu kita bungkus menggunakan solasi bakar Dan kita rapikan Oke saatnya kita tekan seperti ini Lalu kita lem ya men Bagian pinggir-pinggirnya pastinya Kita tunggu beberapa saat agar lemnya ini mengering Lalu kita gunting bagian ujung-ujungnya seperti ini Agar lebih rapi dan pastinya bulat sesuai dengan bentuk pipa Langkah terakhir kita amplas bagian ujung agar sedikit lebih rapi men Oke semuanya sudah selesai dan sebelum kita gunakan kita uji coba terlebih dahulu Oh ya untuk memastikan untuk bagian output tembaganya ini akan kita ukur men ya Lalu kita tekan untuk saklarnya Kalau ini berhasil untuk tegangan outputnya ini tetap di tegangan 12V atau tegangan aki yang kita gunakan Oke ini sudah di 12V untuk bagian ujung dari tembaganya Itu menandakan kita berhasil Lanjut untuk akinya ini kita bisa memakai beberapa opsi Ini contohnya saya pakai aki motor Ini untuk ampernya kurang lebih di 5 ampere Ini bisa namun sedikit kurang maksimal Jadi lebih disarankan untuk aki yang kita gunakan adalah aki di atas 5 ampere Ya minimal 7,5 ampere seperti ini men Ini kebetulan saya barusan beli aki untuk UPS komputer Atau aki untuk sprayer elektrik Jadi ampernya ini di 7,5 ampere Untuk voltasenya tetap di 12V Jadi sebenarnya untuk spot welding seperti ini Ini yang kita butuhkan adalah ampere yang besar dan voltase yang kecil Agar menghasilkan titik las yang sempurna Namun jika teman-teman punya aki motor itu masih bisa digunakan Asalkan aginya itu aki kering dan kondisinya masih sangat sehat Jika menggunakan aki basah seperti ini dengan ampere yang kecil ini pastinya kurang mampu Namun kalau aki basah dengan ampere yang besar itu pastinya bisa sekali Dan jika memang benar-benar gak ada Kedua aki seperti ini bisa kita sambung secara paralel itu bisa Namun saya rasa terlalu kurang efisien Oke kurang lebih hasilnya seperti ini men Oke men kurang lebih hasilnya seperti ini untuk spot welder yang kita bikin kali ini Namun memang untuk spot welder seperti ini Kalau kita buat terus menerus saya rasa kurang efisien Mungkin di next video akan saya bikinkan sebuah spot welder yang dari transformer microwave Oke men mungkin sampai disini dulu ya untuk video kali ini Bagaimana cara merakit sebuah spot welder yang sangat sederhana dengan budget yang murah tentunya Jangan lupa di share video ini ke seluruh orang yang ada di dunia ini Siapa tahu video ini bermanfaat bagi kalian dan mereka Dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe di channel ini Karena saya akan selalu membagikan video yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat men Salam kreatif Selamat menikmati